Gue diajak sama salah satu temen gue Untuk ngebegal di Seragam Gue udah, ya Gue udah pas aja, gue udah liat-liatan Tuh, orang yang tadinya gue tabrak Makin marah, oh begal Udah gue habis Sisi dia di babi buta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue di Fakir Stopper, LS Bule Dan juga gue Rizky Ramadhan Atau biasa di Sabah Bokir Pria tampan, stop air Ini namanya konten kemaleman ini Konten kemaleman, setiap hari link kita konten jam 1, jam 2 Sekarang jam berapa? Jam 3 Oke, disini masih ada kawan-kawan gue nih Tim lah, tim bisa, tim sekuat Bisa dibilang sekuat Ada cabutan si satu nih, dikit lagi masuknya Kita ngecek-ngecek aja lagi, nge-tatar ya Nah, sekarang kita dalam segmen pengakuan seorang Diatunya sih nostalgia juga Nostalgia ya, tapi ya bisa dibilang ini mungkin Mungkin ini fatal banget Soalnya orangnya juga sampai ngejalanin Ngejalanin juga ngerasain lah ya namanya Itu sih akibat sih menurut gue Konsekuensinya sih, terima resiko Iya lah, apa yang lu perbuat, ya itu yang lu dapet Nah, dan disini gue mengundang Bang Bima Kambing Yaitu temen gue juga sih sebenernya Tapi gue gak tau dia di latar belakang dia kayak gimana Padahal, jujur gue pernah ngasih tau lu Dia jangan kayak gini, jangan kayak gini Per, sadar gak lu? Iya, bener Iya kan? Gue sering ngasih tau lu yang hal-hal yang Udah, kayak jangan kayak gitu apa gimana Tapi dia ngelakuin apa gimana Waktu itu, jujur waktu itu Dia pernah namanya ngejalanin link Dan dia keluar, dia main kesini Gue kasih tau, dia jangan lakuin kayak gitu lagi Kayak gitu, gue inget banget kok Lu sadar, weiss, ceweknya ngelepon Coba nih, angkat link, angkat link Angkat link, kamu tau nih Angkat, angkat 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 Doblok Lagi konten, tayi, astaga Tuh, 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 tuh Ngomong dong, halo gitu Halo Jangan coba gitu Aduh, sorry ya guys Halo gitu dong Aduh, taruh mana ya Deketin mic Tersi, 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 tuh, tuh, tuh Tuh, tuh, biar dia liat deh Setelah dia Oke, siap Nah, ini tadi ceweknya sekeliling anjing Reset banget Bukan cewek gue lah Tapi ya, lagi lu perjuangin Insya Allah Iya Oke, kita dalam segmen Nostalgia Oke, sekarang Lu Sebelum kita melanjutkan Lu ada gak sih unsur Maksudnya Minta maaf gitu Iya lah, apalagi Sebelum ya, sebelum lanjutkan Karena ini fatal banget sih Buat Apalagi Buat korban-korbannya Lu sebuah pengakuan dari Mohon maaf nih, Dim ya Begal ya Dulu ya Ngerasain ya namanya Tapi lu bertanggung jawab Ngejalanin kan Gue udah ngejalab sih Ngejalanin Karena itu juga emang prinsip gue Gue laki Apa yang gue perbuat Ya gue harus selan sendiri Oke, siap Harus terima resiko lah ya Tuhan, sebaiknya Mendingin kita kenalin aja dulu nih Kenalin dulu dah Ayo, silahkan, Dim Kenalin nama gue Bima Gavinto Biasa dipanggil BK Bima Kambing Bima Kambing Kenapa ya di Kambing? Kalau disebut Kambing sih Itu dari jaman sekolah Dari abang-abangan gue Di Subeng? Enggak, di SMP Ada Kambing Ada Katak Ada Kodok Ada Kucing Terus ada Banteng Kecoa Badak Badak Ada Kirik Gila, bagaimana gue kirik? Enggak, itu bercanda ya Maksudnya dalam arti Ada nama panggilan Macem-macem Si beraneka ragam Yang panggilan itu ya Nah, tapi sekarang Kesibukan lu apa Bima? Bima lah gue panggilan Kesibukan sih Sehari-hari Markir Markir? Tapi lu udah kerja belum? Kalau kerja kemarin Diberhentikan karena Kemokat gue kerja PPKM Tokonya tutup ya Oke, selamat Waduh, ini fatal banget PPKM itu Hey, aku lihat ini Pelan-pelan Kamu menjauh Anjing-garing Goblok Alhamdulillah Kita udah ketemu sering ya Karang Nongkrong ya Tapi sekarang lu udah jauh lah Dengan hal-hal yang Berbau-berbau Kriminal lah Jauh lah Pasti Oke, jauh ya Gak apa Jauh Jauhin aja yang kriminal Asal jauh dari Tuhan Oke, iya Itu yang gue suka tuh Dari perkataan keling Tapi Aduh, kacau Ngomong soal yang lu Begal ya Ini bahasan ya Maksudnya Pembegalan lah Bisa dibilang Gue mau tau tujuannya Apa Apa dia melakukan Kayak gitu Pasti ada kebutuhan ya Pasti ada kebutuhan Gak mungkin dong Lu citar-citar dari kecil Aku mau jadi begal Tapi lu bener Lu sekolah gak sih? Gue sekolah Dari Subeng Enggak, maksudnya dalam arti SD Dari SD sekolah SMP tamat SMP tamat SMP tamat SMP tamat SMP tamat Dimana tuh? SMP SMP gue terakhir di SMP Puspita Bangsa Puspita Bangsa Belum bener-bener Pure terjun Maksudnya dalam arti Lu nakal doang Diseragam Oke Siap Lu kenapa Melapuin itu Aduh Lu gak inget apa Apa mungkin Kebutuhan lu Kayaknya besar banget Nah dari awal ya Dari awal ya Lu cerita nih Kenapa lu melakukan Awal Iya kalau bisa dibilang sih Awalnya Panjangin aja Awalnya sih coba-coba Awalnya coba-coba Coba-cobanya Dalam arti Dari seragam Bang Karena kebiasaan juga kan Gue Kalau lagi Jalan Karena ngikut abang-abangan Suka ngebentakin Banda-banda orang Nah udah gitu Faktor satu utama Kenapa gue ini sih Setan Bang Karena gue Bener-bener gak dinyatin Kalau dinyatin kan Bener-bener Ajakan dari yang bener gitu Kalau Ini secara tiba-tiba gitu Secara tiba-tibanya Gue diajak sama Salah satu temen gue Untuk ngebegal di seragam Suruh kolah? Seragam ya Sekolah Ketemu satu pelajar lewat Gue ikutin Disuruh nih sama temen gue Udah lu pepet Nah karena gue masih baru-baru kan Gue takut Gak berani Gini-gini Diledekin terus gue Gak temen gue Udah pepet Lu takut apa Takut apa Kage Gue masih banyak orang Gue bilang di belakang Udah Takut ntar gue yang ngenuin Kata dia gitu Ya udah Gue pepet Akhirnya digiring masuk ke gang Dibandain Dibandain Gini-gini Kelar Ada salah satu itu Gue kecewa bang Kecewanya? Kecewanya Gue sama sekali Gak dibagi Gak dibagi dari hasil itu Padahal lu pelaku Padahal Ibarat kata Padahal Ibarat kata gini Lu gak bakal bisa Kalo gue gak ngebantuin lu Oke Lu gak bakal Gak bakal dapet Gak bakal dapet itu Kalo gue gak Ngebantuin lu buat Ngelakuin itu Tapi kenapa gue gak dibagi Resiko Kalo kita berdua kan Sama-sama Satu-satu SPK ya? Tapi lu gak? Jadi satu SPK Gue bener-bener gak dibagi Di saat itu muncul Setan masuk nih Kepikiran gue bang Udah lu tunjukin sama dia Kalo lu bisa Dari dia Oke Nah di saat itu Gue ngucap Dari diri gue Gue bilang Lu liat lu Gue kata gue Gue bisa tanpa lu Kata gue Gue gituin Nah makanya Dari situ mulai Mulai gue ada Pikiran buat Kayak gitu Tapi itu pas Fiore lu masih seraga Masih sekolah Itu gue masih sekolah Oke Pas lu ngejalanin itu Udah lulus ya? Masih sekolah Masih sekolah? Masih sekolah Gue berhenti di kelas 2 Oh Aduh Ini Jadi Aduh Kenapa lu melakukan kayak gitu Bim? Kalo ke satu sisi Awalnya ya Karena keluarga Atau segala macem Faktor yang paling besar sih Karena kebutuhan 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 diri sendiri Karena kebutuhan Karena ibaratnya Kebutuhan Gue juga Bingung kan Namanya masih sekolah Gue gimana Menyari kerjanya Maksudnya Gue sekolah biar sendiri Bayar sendiri Gue sekolah biar sendiri Karena emang dari awal pun Gue SMP kan tempat nunda Pas gue mau masuk SMK ini Itu gue harus ngalah Kata orang tua Ade mau masuk SMP Lu tunda ya Tahun depan aja Nah gue ini kan SMP udah ketunda Masih SMK gue harus ketunda lagi Makin jauh dong jarak gue Yang pantaran gue Makanya gue akirin Yaudah gue bisa sekolah Jalan sendiri Maksudnya ntar gue ngebiayain Buat bayar SPP-SPP nya mah Dan jujur Bim Gue mau tanya Bim Latar belakang lu Di keluarga lu Itu kayak gimana sih Apa lu anak pertama Atau lu Maksudnya tulang punggung lah keluarga Kalau dibilang Anak pertama Bukan Bukan Gue tiga bersaudara bang Pertama Kakak Cewek Gue Baru adik gue laki Di saat itu Ya emang Gue anak laki paling gede Di keluarga gue Karena adik gue kan masih SD Waktu itu Tiga bersaudara itu lu cewek semua Dan lu laki doang Gue laki Adik lu lu juga laki kan Adik gue laki Adik gue laki Gue anak tengah nih Raka paling pertama gue cewek Oke 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 Apa lu Enggak Bim Om Bim Kalau lu soal ngomongin Begal Begal itu Apa lu maksudnya Dalam arti Sekolah kan Kita masih minta sama duit Orang tua nih Kalau gue pribadi ya Dulu ya Tapi kalau lu Kenapa melakukan Begal Sampai lu Ngemikir Ada orang tua lu Yang bisa ngebiayain lu Maksudnya dalam arti Oh maaf Bim Tadi lu bilang Lu bayar sendiri ya Iya Dia ngebayar sendiri Lu kerja apa Ya itu Mau gak mau Oh Adangkan Ini nyiatan dia buat sekolah itu Ketinggi kiranya Nyiatan dia buat sekolah itu Makanya Iya karena Nyokap gue pernah bilang Lu anak laki Satu-satunya paling gede Oke Setinggi-tingginya kakak lu sekolah Sebagus-bagus Sepekerjaan dia Dia nanti bakal nikah Dan dibawa sama suaminya Nah bener Itu kalau anak cewe gitu Gak bisa lagi kita ngarepin dari dia Kata nyokap gitu Makanya gue Gue harus sekolah nih Maksudnya gue jangan sampai ketinggalan nih Kalau gue sampai ketinggalan waktu Ya sayang sih Kalau menurut gue Bener Waktu adalah uang Kalau gue ketinggalan waktu Yang harus sepantar Nama temen gue Itu sayang banget Dalam pikiran gue saat itu Maksudnya Temen lu udah lulus Lu masih sekolah Kayak gitu Iya Oke 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 Dan itu Awal lu Menulai terjun-terjun tuh ya Mungkin Dengan Lu gak dapet hasil Iya Dapet hasil Diri lu Ada setan nih Yang buktikan Eh buktikan apa Yang ngomong nih Yang ngasuk lu buat Terjun ke dunia itu lagi Itu lu Maaf ya Ngebegalnya Pakai seragam Kalau itu sih Pertama tuh yang tadi Pakai seragam bang Biasanya pakai seragam Soalnya kan gue kadang Soalnya gue punya pemikiran gini bang Gue kan Ya Namanya bocah kecil begini Ibarat katanya Gak terlalu Selan-selan banget sih Cuman Ya gue adalah Keberanian Karena faktor dorongan Juga kan Butuhan juga ya Gue main otak juga Maksudnya gak terlalu ngandelin Nyali atau ngandelin apa Gue makai otak juga Gue punya pemikiran Pada saat itu Kalau gue makai seragam Gue ngikutin orang Orang itu gak bakal curiga Kayak misalkan Gue ngikutin orang Keluar Kata nih Keluar dari bang Itu orang gak bakal curiga Ah ini mah pelajar Seragam sekolah ya Iya seragam sekolah Ah ini mah pelajar Pas gue deketin pun Dia gak bakal curiga Gak bakal ngarut rasa curiga sama sekali Makanya Gue setiap itu Pasti makai seragam Mau jadinya Seragam sekolah itu Buat nutupin niat lu lah ya Jadinya Biar gak kebaca lawan gitu Berarti lu mulai-mulai jalan tuh Dari bener-bener Masih jaman sekolah ya Dari jaman sekolah Di SMK Dari SMP sih sebenernya SMP? Iya Waduh SMP lu udah mulai belajar kayak gitu? Iya Jadi kan nama SMP kan Kalau jalan gini Ketemu ya Ketemu ya Nge-begal ya Maksudnya dalam arti pake senjata Tapi jatuhnya sih Kalau menurut gue ya Dia nih bukan begal Menurut gue jamret Sebab kalau begal pasti ngelukain Menurut korbannya Tapi lu itu korbannya lu lukain apa enggak? Kalau prinsip gue buat Terjun di dunia ini Gue punya satu prinsip juga bang Gue gak mau ngelukain Itu Itu prinsip gue yang bener-bener gue ini Untuk ngegertak, ngemuk Iya Gue bawa senjata untuk Ngegertak Kalau ibarat katanya Korban gang lawan Gak bakal gue lukain Gak bakal Gak bakal gue lukain Itu senjata itu gue pake Buat Bela diri Bela dirinya dalam arti Kalau gue apes Ibarat katanya kena gitu bang Gue kena Salah satu cara Biar gue bisa lepas ya Gue Nge-move dia pake senjata itu Berarti bener kan Lu itu berarti Ini Main set gue ya Sudut pandang gue Bukan begal Menurut gue jamret Coba kalau begal itu Berkatanya orang naik motor Ini lu ya Ini lu ya Bima Ini lu jalan Ini orang naik motor Kalau lu ngelukain dia Yang penting dia sampe jatuh dari motor Itu baru nge-begal Pernah kan? Itu konsep gue Sama Sama sepertinya Sama Sama Cumaan Gue masih ada prinsip Yaitu Gue gak mau ngelukain Gue nge-gap Kalau misalkan gue lagi pengen nge-exekusi motor Juga gitu bang Maaf 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 nih Gue pengen nge-exekusi motor Juga kayak gitu Maksudnya gue pepet korban gue Gue ancam Kata gue turun lu Gue hitinkan Turun-turun Dia gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Yaudah gue tendang motornya Udah jatuh Taruh Ini otomatis Kalau dia udah jatuh Ngeliat gue bawa senjata Dia pasti kabur Tapi sekarang bukan profesi lu kan? Jauh ya? Udah ya? Udah Lu udah jalanin berapa kali Kalau total sih Dua Dua ya? Tadi kita bahas nih Tangan dia lepas Gue juga lepas Nah cuman pas gue liat Kayak ngample Tangan dia Aduh Digo ya rumur Iya Jangan bang Kasian Saya gak mau nanggung dosanya Kata dia Kata dia